Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah video terakhir untuk seri sini untuk templating SBAdmin SBAdmin ya startboostrap maksudnya SBAdmin menggunakan bootstrap 5 dan dibungkus dalam laravel 9 kemudian authenticasi nya menengahkan laravel 45 jenisnya rapihin dulu hapus-hapus yang tidak perlu loginnya mungkin saya login dulu password seri member password Oke berhasil ke home sekarang Omnya itu nanti seperti ini tak buatnya ini meloknya kita tidak perlu lagi ya jadi bisa kita skonekti saja kalau saja dulu yang lainnya close kita close eh ini downloadnya sini ya di Tim Wagon kalian close ini Twitter saya teman-teman silahkan boleh follow Oke lanjut ke sini untuk home teman-teman lihat kita lihat fortify nya lagi untuk home tuh tidak ada yang baru hanya saja disini kita tidak belum ada ya raut yang home gitu ya jadi kita benar-benar harus bikin diri gitu Oke semua Oke pertama jadi kita harus buat kontrolernya home controller misalnya disini kita buat kontrolernya home controller oke karena ini hanya untuk nampilkan satu dashboard saja ya home aja jadi saya kontrolernya bagaimana kalau menggunakan yang invocable oke satu langkah pertama kita buat kontrolernya invocable jadi hanya butuh satu fungsi saja disini nanti isinya kalau titelnya ini adalah beranda misalnya oke seperti ini nanti kita buat blade home nya belum buat nanti ada titelnya kita lihat sini contohnya nggak ada apa-apa ya mungkin nanti kita nggak perlu kontennya ini kita tidak perlu kontennya kita butuh kosongan saja ya dari sini dan sininya jadi ada title yang sama dengan sini nanti ada subtitle nya jadi kita tambahkan disini ada subtitle nya oke itu ya oke itu satu kontrolernya kedua kita buat rautnya kita buka web.php oke oke karena home ini untuk yang setelah login ya jadi kita kasih out dari luarnya kemudian hmm boleh juga boleh enggak ah nggak apa ini enggak ya jadi langsung saja get home lalu kontrolernya tadi home controller nah kita kasih namenya pun home itu ya jadi kalau kita refresh sekarang harusnya tidak not found tapi masih error pasti karena kita belum membuat blade nya ya belum tidak ada view nya nah kita buat dulu view nya resource views sini kita tulis home loadblade.chp setelah kita buat ini kita refresh oke tidak ada error tapi kosong karena belum kita setting lagi isinya apa nah nah kita lah kita copy copy ke si index.html ini kita buka si index.html nya lagi-lagi kita buat satu file template nya dulu karena pastinya nanti untuk header sidebar dengan puternya ini kalau kita bikin banyak halaman pasti sama ya jadi itu kita bungkus dulu dalam template nya ya kita copy dulu home paste dulu aja lalu pertama kita cari-cari sini nah ini dashboard kita ganti dari dengan title ya tadi ya title kemudian ini nya kita gunakan config app name oke itu satu kemudian silahkan teman-teman edit-edit segala macam ya apa yang perlu di edit gitu ya kayak index.html misalnya saya pengen ubah seluruh index.html menjadi route home jadi mengacu ke sini lagi gitu ya refresh sekarang sudah ada ini beranda karena nyesuai dengan title nya tadi yang di controller ya oke lanjut apalagi harus diubah log out oke nanti log out kita tampil datanya dulu oke di sini ada dashboard 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 berarti yang ini ya oke ini side nav kita biarin kali ya uh dia nyambung ya side nav ini login as star bootstrap oke di sini ini kita ganti jadi out user username ya ini star bootstrap kita refresh sekarang sudah jadi aa itu nama depan si akun ini haeza tadi ya nama depannya haeza ini kalau pengen teman-teman dengan last name-nya pun silahkan oke sekarang muncul depan dan nama belakang kita cari dashboard-dashboard 2 ini supaya eh dinamis nah ini ya dashboard dan dashboard ini kita ubah menjadi title yang ini satu lagi apa subtitle ya oke nama variable nggak boleh pakai strip sorry mohon maaf kita ubah juga oke kita refresh nama branda title sesuai dengan disininya title bar-nya kemudian subtitle-nya pun muncul branda utama oke oke lalu di bawahnya ini eh ini bawaan dari datanya sana ya jadi teman-teman bisa aja ini di hapus-hapusin gitu ini raw-nya ini raw-nya nah raw kedua mungkin datetable example nggak perlu juga kali ya nah buat ini nggaplah ini kita hapus refresh nggaplah ini oke muncul seperti ini mungkin cukup begini dulu atau sini teman-teman bisa buat saja jadi kita buat komen di sini ya isi file-nya di sini ya oke jadi di sini kita bikin halaman yang kosong jadi itu contohnya kemudian untuk navigasinya teman-teman bisa nah setting sendiri kemudian kita lanjut ke bagian lookout-nya ya kalau ngga mau bingung ngga mau pusing kita lihat aja bagian logout-nya sini arahnya ke sini destroy tapi dia yang arahnya ke sini jadi kita buat satu lagi route gate logout misalnya ini arahkannya ke sini class ininya destroy kita coba dulu begitu jadi di sininya cari yang menu apa lookout oke mungkin href-nya 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 ke karena sudah ada logout ya ini logout juga mungkin di sini kita berikan name supaya beda ini keluar ini keluar bukan logout tapi keluar refresh coba mau ngga ya sepertinya mau kalo ngga ada masalah dan tidak ada oke oke karena ini dibahas ini menggunakan fortify jadi sedikit berbeda nanti caranya ya untuk logout untuk home kita sudah selesai jadi begini sisanya tinggal temen-temen copy saja si home sorry ini masih template ya ini belum di template ya oke nggak apa-apa ini kita copy dulu si home-nya kita buat folder atau di video selanjutnya ya biar dipisah jangan ya 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 ya